Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada kesempatan kali ini di video ini saya akan membahas bagaimana sih cara menggunakan alat seadanya yaitu handphone kita agar bisa kualitasnya itu bisa menyerupai mic-mic yang mahal, mikrofon yang mahal gitu kan Mikrofon itu biasanya terbagi menjadi dua jenis yaitu ada yang dinamik, ada yang kondensor Nah disini bagaimana menggunakan handphone kita atau gadget kita supaya ketika buat rekaman terutama ketika tag vokal Nah itu bisa kualitasnya mendekati kualitas daripada mic condenser atau dinamik yang mahal Nah dari situ kita bisa menghemat ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya untuk mendapatkan sebuah kualitas suara audio yang bagus Oke langsung saja ke pencarian ya kita cari apa yang namanya mic condenser ya Mic condenser Ini biasanya yang biasa dicari itu yang Behringer ya Behringer biasanya Nah ini yang biasa dicari oleh teman-teman studio recording itu merek Behringer Gambarnya seperti ini, jadi ini mic-mic condenser Behringer Nah ini biasanya fungsinya untuk rekaman atau recording ya Untuk recording jadi nanti suaranya itu bisa jernih dan bisa nangkep semua suara dengan kualitas yang terbaik Ini yang versi Behringer Sementara disitu kita cek harganya, kira-kira harganya berapa ya Behringer itu Oke Harganya sekitar 1.100.000, 1.700.000 Nah rata-rata 1.000.000 lebih ya Ini ada yang dinamik juga, ini yang Behringer tapi yang dinamik Yang mirip mic yang ada di masjid, musola yang buat azan itu Itu namanya mic dinamik Nah untuk yang di studio recording biasanya pakenya condenser Tampilannya seperti ini Nah bisa kita lihat dari sini kita akan memanfaatkan gadget kita atau handphone kita Untuk menghasilkan suara dengan kualitas yang mendekati mic condenser Bagaimana caranya? Teman-teman siapkan di hp-nya teman-teman Itu mendownload aplikasi yang bernama Easy Voice Recorder Easy Voice Recorder Bukan ini ya, kita lihat gambarnya Nah softwarenya tampilannya itu seperti ini Teman-teman bisa lihat di layar komputer atau di video ini Silahkan bisa lihat tampilannya seperti ini Easy Voice Recorder Ini saya pakai yang versi free Itu kualitasnya Alhamdulillah bagus Dan teman-teman bisa gunakan ini untuk keperluan rekam suara tag vokal Atau mungkin suara kicau burung Kicau ayam Atau mungkin suara dari suatu Apa ya, misal teman-teman sedang jalan-jalan Kemudian dapat inspirasi gitu kan Inspirasi, pengen ngarang lagu gitu kan Tiba-tiba melintas Nah untuk mengabadikan momennya biar nggak hilang Teman-teman langsung recording pakai alat ini Pakai software ini Nah bedanya apa antara voice recording Voice recorder biasa sama Easy Voice Recorder Bedanya apa kira-kira Nah teman-teman perlu ketahui Bahwa di versi Easy Voice Recorder ini Dia ketika merekam suara itu Suaranya jernih banget Jadi memang ada kayak filter gitu kan Filter yang memang dibuat khusus Agar suaranya itu Mendapatkan kualitas suara yang sangat bagus Nah bedanya dengan recording yang lain apa Recorder yang lain gitu kan Yang recorder yang lain itu Yang saya amati Itu biasanya ada hiss-nya kecil Atau mungkin suaranya Bahasanya gimana ya Suaranya itu kualitasnya Kurang mantap gitu Masih ada titik yang kurang apa gitu Nah tapi kalau menggunakan Easy Voice Recorder Suara kita sudah otomatis terkompres Dan menjadi lebih enak dinikmati Enak didengar Sehingga teman-teman ketika pengen rekaman Atau pengen apapun Merasa lebih percaya diri gitu kan Dengan kualitas suara yang paling bagus Nah teman-teman bisa mendownloadnya Karena aplikasi ini hanya tersedia di versi Android Untuk versi iOS atau iPhone juga sudah ada Teman-teman bisa download Kemudian yang tidak kalah penting Setelah download Di pengaturan itu teman-teman harus Men setting kualitas resolusinya yang tertinggi semua Mulai dari kualitas suara Sampai penyimpanan file Sampai frekuensinya harus frekuensi yang tinggi Oke kira-kira seperti itu Jadi untuk pengaplikasiannya sangat mudah Langsung ke Play Store aja Kemudian ketik Easy Voice Recorder Nah Play Store nya ini Nanti saya sertakan di deskripsi video ini Icon nya seperti ini Kemudian nanti tampilan preview nya seperti ini Nanti link ini saya sertakan di deskripsi video Oke kira-kira seperti itu ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat